Pemirsa dua ugnum karyawan pabrik sepatu diamankan kepolisian sektor Soekalarang Kabupaten Soekabumi karena menyelundupkan sepatu untuk dijual secara online. Perhasil curian dari pabrik oleh pelaku dikumpulkan kemudian dijadikan industri rumahan dan dijual secara online. Tersangka yang merupakan karyawan pabrik sepatu PT GSI Pratama diamankan kepolisian setelah pihak perusahaan mencurigai adanya hasil produksi yang berkurang. Kedua pelaku dipergoki oleh Satpam saat membawa bahan-bahan sepatu milik perusahaan yang diselipkan ke dalam tas dan baju pelaku. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan puluhan pasang sepatu setengah jadi yang akan dirakit dan dijual secara online. Bahkan pelaku menjadikan hasil barang curiannya itu sebagai usaha industri rumahan di Warung Kondang Kabupaten Cianjur. Omsetnya mencapai Rp15.000.000 hingga Rp20.000.000 per bulan. Kapol Seksukalarang AKP Maruf Mudianto mengungkapkan kedua pelaku ini berstatus karyawan tetap sebagai pengawas gudang. Memanfaatkan jabatannya, keduanya menyelundupkan bahan sepatu mulai dari outsole, tali sepatu, alas kaki hingga lem perkat. Setelah bahan terkumpul, pelaku merakit sendiri dan menjual secara online. Sepatu yang diambil oleh kedua pelaku merupakan barang ekspor dengan harga jutaan rupiah perpasangnya. Di tersangka ini pengawas, pengawas gudang. Setelah dia punya kewenangan, ternyata setelah dikembangkan, dia di rumahnya ada home industry. Jadi barang-barangnya dari KC semua, dia rakit sendiri. Sampai lem-lemenya pun dia ambil dari beli. Dan di jual beli kemana? Di berjual beli. Jadi jual belinya dia lewat taman? Ada yang online, ada yang sudah karena kenal. Ada juga yang sempat. Ini masih kita telusuri karena jaringannya mungkin sampai ke Jaboditapet. Akibat perbuatannya kedua tersangka dijerat pasal 374 KUH pidana tentang penggelapan. Tersangka diancam hukuman paling lama 7 tahun penjara. Budi Setiawan, Bandung TV.